Bagi waktu jaman kuliah dulu seperti apa Pak? Dan sekarang, karena beberapa kami sebagai karyawan bisa melihat malam-malam jam 11 masih ada Pak Hadul Tanjung. Besok jam 12 masih ada Pak Hadul Tanjung juga. Bagi waktunya masa kuliah dan sekarang sebagai pengusaha bagaimana Pak? Ya, soal waktu. Saya ini memang waktu muda, relatif lebih senang tinggalnya tidak di rumah. Kenapa? Ya, susah juga kan kalau tinggal di rumah karena kita berdesak-desakan, berjejal gitu. Jadi, satu lebih senang tinggal di rumah teman, karena pasti lebih enak tidurnya, lebih enak makannya, lebih semuanya lain macam. Yang kedua, saya suka tinggal di kampus juga. Biasanya tinggal di perpustakaan, tidur, walaupun tidak boleh sebenarnya. Perpustakaan kenapa? Kan pakai AC. Zaman itu kan, AC kan barang eksklusif. Tidur pakai AC, gelar. Gelarnya biasanya itu kan banyak, kampus itu pusatnya sepanduk. Jadi, gelar sepanduk, selimutnya sepanduk, aman. Ya, gitu. Jadi, paling enak lah gitu. Mandi banyak, kamar mandi. Jadi, dan pasti kamar mandi di kampus lebih bagus dari kamar mandi saya di rumah kan. Jadi, itu ini. Nah, soal bagi waktu, memang mumpung masih muda, itu saya memang termasuk tipe yang bekerja keras. Contohnya, saya itu kalau mendekati masa ujian, itu belajarnya adalah dini hari. Kenapa? Karena kalau pulang dari kampus, misalnya jam 11, jam 12 malam, itu kan sudah capek, penat sekali. Karena urusan organisasi, urusan kuliah, urusan semua, penat sekali. Jadi, saya biasanya tidur. Saya bangun jam 3 pagi. Itu saya belajar. Terus sampai nanti mau ke kampus buat ujian. Jadi, memang itu menjadi habit, kebiasaan yang akhirnya karena disiplin, akhirnya ya semuanya lancar. Nah, kebiasaan itu juga terbawa. Jadi, ini untuk teman-teman sekemoa ya. Tidak ada orang yang bisa sukses tanpa dia bekerja keras. Bohonglah. Karena kan Tuhan Maha Adil. Mungkin enggak Tuhan akan memberikan rezeki lebih kepada orang yang bekerja lebih sedikit dibandingkan orang yang bekerja lebih banyak. Mungkin enggak Tuhan memberikan rejeki ke orang yang bekerja lebih cerdas. Itu lebih sedikit darinya. Kalau itu terjadi, maka Tuhan tidak adil. Sementara kita percaya Tuhan Maha Adil. Oleh karenanya, saya berprinsip, saya harus bekerja lebih banyak dari orang lain. Sekarang ini, saya masih bekerja rata-rata 12 sampai 14 jam per hari. Dalam usia saya 52 maupun 53 tahun. Zaman saya masih muda, waktu mulai sampai itu. Itu saya bekerja sampai jam 2, jam 3 pagi, jam 8 pagi saya sudah mulai lagi. Jadi saya bekerja itu 18 jam, satu hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.